Hai semuanya Assalamualaikum balik lagi sama aku Kartika di channel YouTube aku Kartika Adam nah seperti yang bisa kalian lihat di judulnya kali ini aku mau bikin video makeup tutorial untuk keseharian kita saat ini makeup makeup new normal ala aku gitulah ya pokoknya aku usahain makeupnya bisa dipakai sama kalian terus warnanya juga natural kayak gini nah sebelum ke videonya jangan lupa di like videonya dan di subscribe kalau kalian belum subscribe biar aku makin semangat bikin videonya dan jangan lupa dinyalain notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video dari aku kalau ada ide-ide video yang mau kalian saranin buat aku bikin jangan jangan lupa dikomen di bawah ya Oke sekarang kita lanjut ke videonya nah ini aku udah pakai alis disini karena biar nggak terlalu lama pakai alisnya karena masih gitu-gitu aja terus disini aku pakai alisnya dari Beauty Glass aku pakai pomade dari Beauty Beauty Glass terus aku conceal pakai Maybelline yang ini aku conceal dikit biar lebih tegas aja bisa kalian lihat sendiri disini lagi pada merah-merah kayak merah-merah gitu deh ini kayak terus disini rada-rada kayak ngelupas-ngelupas gitu mungkin karena aku kurang minum terus cuaca lagi panas banget kali ya jadinya kulit aku super super kering banget dan aku nggak pernah kayak gini gitu kayak baru sekarang kayak gini nah sekarang aku mau ngelembabin lagi kulit aku biar lebih lembab terus jadi si makeupnya tuh lebih nempel aku mau pakai ini mau pakai toner dulu dari Hatomugi pokoknya ini udah selalu aku pakai tiap hari kapanpun nah aku udah pernah nge-review pomen alisnya dari Beauty Glass terus aku udah pernah nge-review juga tentang toner Hatomugi di kulit aku kalau kalian mau tahu gimana sih dia boleh dicek-cek di list video aku ya atau nanti aku tulisin di description box ya Nah terus jangan lupa biar bibirnya nggak kering aku mau pakai ini dulu mau pakai lip balm dulu karena nanti aku mau pakai lipsticknya yang lumayan agak matte gitu terus aku mau pakai sunscreen dari L'Oreal yang gini yang UV perfect matte and fresh yang kayak gini nah pokoknya kalian kalau pergi siang-siang gitu jangan lupa pakai sunscreen karena ini tuh penting banget buat ngejaga kulit kalian biar enggak apa enggak ada fleks-feks hitam nggak kusam gitu ya ini ini terus aku ini dulu katain dulu biasanya kulit aku tuh nggak pernah sampai sekering ini kecuali di tempat dingin karena kulit aku tuh aku sebenarnya cenderung apa ya cenderung agak oily gitu sih agak oily gitu baru sekarang aku sampai kulit kayak gini nah untuk selanjutnya aku mau pakai primer dari Maybelline yang baby skin yang ini karena sekarang lagi new normal jadi pengennya tuh si makeupnya nggak nempel-nempel ke masker gitu loh makanya aku pakaiin si primer ini nah ini untuk foundationnya aku mau pakai NYX can stop won't stop yang ini ini sebenarnya warnanya agak terlalu terang di aku cuman kita coba aja ya nanti kalau terlalu terang bisa diakalin pakai bronzer kali ya aku pakai sedikit aja nggak mau terlalu banyak-banyak nah cuman buat ngelatain aja warna kulitnya jadi foundation ini tuh bagus banget loh kalau buat kayak apa ya kalau kalian ini bener-bener kayak klaimnya gitu loh makeupnya tuh tangan seharian tuh bener banget nahan minyaknya bagus banget deh ini ini buat kalian yang punya kulit berminyak ini bagus banget terus kalau dipakai ke acara-acara yang lumayan harus lama gitu ini bagus banget pokoknya ini andelan aku banget kalau lu harus ke apa kayak undangan-undangan atau acara-acara yang lama gitu ini lebih apa ya bagus banget Oh iya sebelumnya aku mau minta maaf ya minggu kemarin aku enggak enggak upload video karena emang kondisi matanya lagi agak gini apa namanya lagi kondisi matanya lagi nggak bisa diajak kerjasama terlalu capek gitu nggak bisa diajak ngedit ini aja tuh lihat pakai softline aja ini baru beberapa menit aja akhirnya mataku udah langsung merah ini makanya aku mau buru-buru pakai blush on dalam yang makeover multifix ini yang warnanya peach flash ini warnanya aku suka banget deh nah jadikan aku tuh mau bikin eh apa namanya mau bikin haul gitu ceritanya bikin video tentang shopping haul gitu niatnya abis ini tuh aku mau bikin video bikin video lagi nah ada si blush on ini niatnya ini mau dimasukin juga kesana ke si video yang shopping haul itu cuman aku udah nggak sabar pengen nyobain sih ini karena emang aku udah ngincer ini udah lama kebetulan kemarin ada diskon beli deh gitu aku mau pakenya agak banyakan nanti emang warnanya soft gitu ya udah aku mau pakai di pipi aja jadi di dagu sama di hidung aku nggak pakaiin takutnya nanti malah kena ke maskernya nah jadi si foundation ini tuh kalau nggak diset juga sebenarnya nggak apa-apa dia udah aman banget tuh nggak nggak apa ya nah dia udah langsung nempel ke kulit jadi dia kalau nggak diset pun nggak apa-apa tapi kalau kalian punya kulitnya berminyak aku saranin kalian untuk nge-set si makeupnya dulu pakai bedak yang transparan nah yang aku punya itu bedak yang transparan itu dari marks yang ini kalian bisa pakai ini cuman karena sekarang kulit aku lagi kering jadi aku nggak akan set wajah aku pakai bedak tabur jadi aku mau langsung ke bedak padat aja nah bedak padat yang aku mau pakai itu yang ini ini bedak padat dari purbasari oil control matte powder ini aku pakai yang warnanya krim aku nggak akan pakai sponsnya aku mau pakai brush aja terus untuk blush on luarnya karena nggak takutnya nggak kayak nggak kelihatan gitu ya blush on nya mau pakaiin lagi aku mau tambahin sedikit aja aku mau pakai blush on dari SK yang shadenya Bali yang kayak gini biar nggak pucat aku pengen nge-bron sedikit di kulit muka aku biar nggak terlalu pucat ya ini paletnya aku pakai dari YOU yang kayak gini ini warnanya cakep aku suka atau ya aku suka sama warna-warnanya kayak gini deh nih warnanya cantik-cantik ke bagian mata untuk eyeshadow nya aku mau pakai dari SK yang bronze goddess yang kayak gini buat matanya aku mau pakai warna yang ini dulu deh yang paling muda ya pokoknya kayaknya untuk tema kali ini aku mau pakai warna yang agak orange orange warna-warna natural maaf ya bukan profesional kita pakai eyeshadow jadi ya sebisa-bisanya saya saja ya warna-warna natural tapi tetap cantik juga kelihatan matanya karena kan kalau pakai masker selama new normal ini kan yang kelihatan tuh bagian mata sini yang alis gitu tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat juga kita pasti ngebuka masker gitu kan lagi makan masa mau pakai masker terus kan nggak mungkin gitu jadi tetap harus diperhatikan bagian mulut kayak gitu-gitunya aku mau nambahin dikit deh warna yang ini jangan lupa di bagian bawahnya juga dipakein pakai warna yang pertama tadi buat bagian depannya mau pakai warna ini yang tengah sekarang aku mau tambahin pakai warna ini nah biar warna ini lebih kelihatan gitu aku mau pakai eyeliner dari Maybelline hypergloss yang ini aku mau pakai eyeliner dari Maybelline hypergloss yang ini nah step selanjutnya itu ke bulu mata nah aku mau jepit dulu bulu matanya biar lebih hentik gitu ya nah buat maskaranya aku mau pakai L'oreal yang ini L'oreal as paradise ini tuh maskara kesukaan aku banget jadi aku suka banget aku suka banget sama maskara ini soalnya dia bener-bener bisa bikin lentik bulu mataku yang cuma ala kadarnya ini nah buat nge-set semuanya aku mau nge-set pakai ini pakai Pixi Aqua Beauty Protecting Mist yang ini harus tinggal cipas-cipas-cipas deh biar cepet kering terakhir itu aku mau pakai lipstick ini aku mau pakai lipstick dari Mizu yang coffee break ya aku mau pakai lipstick dari Mizu yang coffee break ini aku pakai yang warna latte pastiin sebelum kalian pakai masker itu tunggu sampai kering dulu ya lipsticknya baru kalian pakai masker ini makeupnya keseluruhan udah selesai terus aku mau benerin dulu kerudung baru nanti aku balik lagi ya nah itu dia tadi hasilnya kak aspro yang kalian udah lihat hasilnya kayak natural-natural gitu lah ya jadi warnanya kayak oren-oren gitu nah biar gak kepanjangan videonya kayaknya sekian dulu video dari aku jangan lupa di like videonya dan di subscribe ke channel ini biar aku makin semangat bikin videonya jangan lupa juga dinyalain tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku dan sampai ketemu di video aku berikutnya dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ус pengenai